Musik Saya berada di Candi Mendut untuk menggali kisah inspirasi dari relief-relief candi yang ternyata merupakan ajaran budi pekerti yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur merupakan candi Buddha ketika upacara Waisa maka upacara dimulai dari Candi Mendut lalu berakhir di Candi Borobudur Nah pada Candi Mendut ini terdapat ruangan yang berisikan altar tempat tiga arca Buddha berdiri ketiga arca tersebut mulai dari yang paling kiri adalah Bodhisattva Fajravani lalu Buddha Sakyamuni dan Bodhisattva Avalokitaswara hiasan pada Candi Mendut berupakan hiasan yang berselang-seling dihiasi dengan ukiran makhluk-makhluk kayangan atau sorga berupa Dewata Gandharwa dan Aspara atau Bidadari dua ekor kera dan seekor Garuda ada juga relief-relief angsa, kura-kura, dan lain-lain relief pada Candi Mendut ini mengandung cerita berupa ajaran moral dengan menggunakan tokoh-tokoh binatang atau fabel sebagai pemerannya pada Candi Mendut ini ada relief yang merupakan pesan moral salah satu reliefnya adalah kisah mengenai angsa dan kura-kura dikisahkan di sebuah danau yang bernama Kumudawati yang teluknya airnya dari mata air Manasara maka angsa jantan betina namanya Cakrangga dan Cakranggi bersahabat dengan kura-kura jantan yaitu Dusbudi dan Kacapa nah ketika danau itu kering maka angsa berkata kepada kura-kura mari kita mengungsi ke Gunung Himawan di sana ada danau manasana yang tidak pernah kering sepanjang tahun lalu gimana saya bisa pindah bersama kalian kata kura-kura kami berdua akan menggigit batang kayu dan Anda berdua hanya juga tinggal menggigitnya dan kami akan terbang ke angkasa menuju danau baru di mana sana Anda kehidupan hanya saja jangan berbicara sepanjang perjalanan oh oke mudah saya akan ikut kemana engkau pergi kawan kata kura-kura maka mereka mulailah perjalanan menuju tempat kehidupan yang baru ini di tengah jalan maka ada hewan-hewan lain anjing-anjing meledek ya ada kura-kura terbang ya kura-kura tenang saja ya yang lain berkata itu mah bukan kura-kura itu kotoran tai terbang wah kura-kura marah dibilang tai dia berkata saya bukan tai buk mati kenapa waktu dia berkata sah baru sahnya sudah lepas pegangannya maka matilah dia karena dia tersinggung lalu marah inspirasi dari relief cantik ini adalah dalam menuju satu kehidupan yang baru impian yang baru ya maka akan ada banyak pencemooh akan banyak tantangan mereka akan menghina dan sebagainya tapi kalau anda emosi lalu bersuara maka seperti kura-kura yang dihina dan wah saya bukan kura-kura jatuh mati dia dalam hidup ini pasti ada pencemooh ada tantangan tapi dengarkan ya bahkan kalau perlu gunakan cemohan itu untuk membuktikan bahwa bukan tapi membuktikannya bukan dengan marah tapi dengan berkarya dengan bekerja dengan terus berbuat baik ketika anda punya impian untuk membangun suatu usaha atau suatu yayasan atau suatu perbuatan baik lalu pasti anda akan dijemoh ya mau terkenal ya hanya mau pamer atau apa anda penuh marah gitu ya anda lakukan perbuatan baik sumbangan ataupun bekerja itu dengan sungguh-sungguh sehingga akhirnya pencemooh itu akan berhenti dengan sendirinya bukan anda yang berhenti bahkan lalu mati gitu ya jadi mari kita hadapi dunia ini memang penuh dengan orang yang tidak suka iri dengkisiri dan sebagainya tapi kalau kita terus memperkuat untuk dharma budi berbuat baik maka suatu saat pasti perbuatan baik itu menghasilkan sesuatu yang baik pula inilah inspirasi yang saya canpekan dari Candi Mendut salam dasyat luar biasa selamat menikmati